Hai bunda hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan es lilin warna-warni dengan versi yang cantik ini selain cantik rasanya juga seger banget bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja langsung aja yuk kita simak bersama jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif langsung aja kita siapkan 15 gram nutrijel rasa leci atau plain selanjutnya 8 sendok makan gula kita aduk merata selanjutnya kita masukkan air sebanyak 800 ml berarti ini nutrijelnya kemasan besar ya teman-teman boleh pakai leci boleh pakai yang plain yang plain itu tanpa rasa selanjutnya ini kita aduk-aduk dan kita akan pindahkan ke atas kompor kita nyalakan api kita gunakan api sedang aja selanjutnya sambil kita adu-adu agar gula-gula dan bubuk jelinya ini larut merata dan bercampur menyatu dengan airnya bila dirasa sudah cukup selanjutnya kita bisa sesekali saja mengaduknya menggunakan sendok sayur dan sesekali bisa kita tinggal kita tunggu hingga mendidih karena pudingnya masih puding bening ya jadi tidak harus selalu diaduk bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa yang berlebihan dan uap-uap panasnya juga biar berkurang jadi kita aduk-aduk seperti ini agar uap-uapnya bisa keluar ya teman-teman selanjutnya siapkan empat wadah berbentuk kotak persegi panjang kayak gini bisa wadah apa aja yang penting usahakan kotak persegi panjang ya selanjutnya kita bagi karena disini saya akan membuat empat warna maka saya sediakan empat wadah dan saya bagi rata jika teman-teman ingin membuat berapa warna sesuaikan aja wadahnya dan bagi adonannya sesuaikan dengan wadahnya juga ya teman-teman kita bagi rata semuanya selanjutnya ini akan kita warnai untuk pewarnaannya sesuaikan dengan selera jika teman-teman teman-teman gunakan nutrijel tanpa rasa atau tanpa ada warnanya tanpa ada rasanya ya kalau nutrijel plain itu bisa dikasih bubuk minuman bisa dikasih pasta rasa buah seperti itu tapi karena ini Nava Hanif menggunakan nutrijel leci jadi ini sudah ada rasanya leci semua ya teman-teman jadi tinggal kasih pewarna aja secukupnya kayak gini jadi kalau teman-teman gunakan nutrijel plain yang tanpa rasa bisa ditambahkan pasta aneka buah ya misalnya merah dikasih pasta stroberi hijau dikasih rasa melon gitu juga lebih seger lagi ya atau mau diganti bubuk minuman juga boleh seperti nutrisari marimas dan lain-lain ini kita padatkan selanjutnya kita buat adonan kuah untuk kuahnya 3 sendok makan maizena selanjutnya bila sudah kita tambahkan dengan gula untuk gulanya sesuaikan lagi ya cicip rasanya bila suka manis bisa ditambah bila enggak suka manis bisa dikurangi 1 liter air selanjutnya bila sudah ini kita aduk-aduk ini belum saya nyalakan api ya teman-teman kita aduk-aduk terlebih dahulu selanjutnya tambahkan 3-4 saset kental manis bila teman-teman ingin lebih ekonomis cukup pakai 3 aja enggak papa tapi kalau misalnya ingin lebih enak lagi bisa sampai 4 saset ya ukuran gramnya sudah ada di tulisan tadi ya teman-teman atau ingin resep lengkapnya di bawah judul ada kata selengkapnya itu di klik nanti akan muncul semuanya mulai dari rincian dan lain sebagainya disitu ya bisa di klik dan di scroll aja semuanya disitu masih banyak teman-teman itu yang belum tahu dimana kolom deskripsi ya kolom deskripsi itu disitu ini kita nyalakan api kita gunakan api sedang aja sambil kita aduk-aduk hingga gula-gulanya ini larut sempurna bila dirasa sudah cukup larut sempurna kita ganti mengaduknya menggunakan sendok sayur aja kayak gini hingga benar-benar adonannya ini mendidih dan meletup-letup ya teman-teman karena ini ada maizenanya nanti hasil akhirnya itu teksturnya kental seperti ini bila sudah mendidih seperti ini ya udah kita matikan api dan kita aduk-aduk sebentar selanjutnya kita biarkan adonannya ini dingin dingin suhu ruang ya teman-teman bisa dikipas-kipas bila ingin lebih cepat nah ini udah padat selanjutnya kita bisa potong-potong kita keluarkan lebih baik motongnya dikeluarkan kayak gini ya teman-teman biar memastikan benar-benar terpotong dengan sempurna ini kita potong memanjang teman-teman kecil-kecil seperti ini nah bisa dilihat ya seperti di video nah kecil-kecil kayak gini kemudian saya jadikan dua lagi bila teman-teman ingin lebih besar boleh juga tapi motifnya nanti mungkin sedikit berbeda ya nah jadinya security ini ya memanjang seperti ini kita taruh kita lakukan semuanya seperti ini caranya nah seperti ini ini akan membentuk motifnya cantik banget ya teman-teman nah seperti ini ya bila teman-teman enggak ada nutricel nutricel yang ukuran 15 gram bisa gunakan nutricel yang ukuran 10 gram ya nah ini sudah jadi semuanya kita sisihkan kita atur kemudian kita ambil kuahnya bila kuahnya ini sudah dingin bila ingin lebih halus lagi kuahnya ini teman-teman saring terlebih dahulu ya plastiknya nafanif gunakan 3x20 caranya kita siapkan corong kecil kita masukkan dulu kuahnya sedikit aja dulu pastikan tangan kita bersih ya teman-teman ini yang yang hijau kebesaran jadi nanti saya potong lagi kita ambil yang orang dulu jadi satu plastik itu berisi 2-3 potongan jeli ya teman-teman nah ini kemudian kita masukkan lagi yang kedua kita masukkan kuahnya lagi untuk berapa penuhnya teman-teman sesuaikan dengan ide jualannya ya untuk menalinya teman-teman bebas mau gunakan tali rafia langsung di tali plastiknya atau mau pakai karet sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing nah hasilnya seperti ini teman-teman cantik banget nah ini ya hasilnya kita akan coba dengan varian warna yang lain kita ambil plastik biar teman-teman lebih paham lagi ambil sedikit adonan masukkan jelinya jika teman-teman ingin lebih nyaman pakai sarung tangan boleh pakai sarung tangan kalau tidak nyaman bisa pastikan tangan kita bersih gitu aja nah seperti ini kita masukkan dua sampai tiga potongan jelinya dan selanjutnya seperti ini hasilnya cantik banget ya motifnya ini rasanya seger banget teman-teman nah seperti ini kita rapikan nah hasilnya seperti ini teman-teman nanti makin cakep ketika kita kasih stiker juga nah ini hasilnya teman-teman teman-teman motifnya cakep-cakep cantik-cantik dan ini saya kasih stiker seperti ini lucu-lucu banget pasti menarik banget nih buat anak-anak ini tidak hanya anak-anak aja yang suka orang dewasa pun suka banget teman-teman nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi tunggu resep tutorial dan tips lainnya seputar ide jualan tetap stay tune bersama Nava Hanif channel dukung terus Nava Hanif dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum